Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Semua sahabat, bahkan semua umat Islam begitu mencintai Rasulullah SAW Bahkan, para sahabat rela berkorban nyawa demi Nabi SAW Makanya, ketika Nabi Muhammad SAW diculik jin Sahabat pun khawatir Mengapa jin menculik Nabi Muhammad SAW? Benarkah mereka ingin belajar Islam kepada Rasulullah SAW? Tonton video ini agar tidak sesat Allah SWT sudah memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus hanya untuk umat Islam tapi beliau diutus untuk seluruh alam Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam Quran Sula Al-Anbiya Ayat 107 Jadi, tak hanya berdakwah kepada manusia tapi juga kepada jin Rasulullah SAW sama sekali tidak takut Justru yang takut akan keselamatan Nabi SAW adalah para sahabatnya Suatu hari, jin dan para gerombolannya mendatang ke Rasulullah SAW Hal ini pertama kali terjadi ketika seorang jin mendengar ayat-ayat Al-Quran dari lisan Nabi SAW Hal ini pun diberitakannya kepada teman-temannya Karena itu, para jin pun tertarik untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW mereka ingin langsung mendengar ayat-ayat Allah SWT dibacakan di depan mereka Peristiwa ini sudah diabadikan dalam firman Allah SWT Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran maka tak kalah mereka menghadiri pembacaan Al-Quran lalu mereka berkata Diamlah kamu untuk mendengarkannya Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya bangsa jin untuk memberi peringatan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29 Setelah para jin mendengarkan ayat Al-Quran Mereka pun beriman dan kembali kepada kaumnya untuk mengajak ke jalan yang benar Mereka berkata Hai kaum kami Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus Hai kaum kami Terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya Disjaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah Maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah Mereka itu dalam kesesatan yang nyata Rasulullah SAW pun beberapa kali bertemu dengan para jin untuk menyampaikan dakwah Bahkan beliau ditemani oleh salah seorang sahabat Salah satu sahabat yang menjadi saksi dakwah Rasulullah SAW kepada jin adalah Ibnu Mas'ud Nabi SAW dan Ibnu Mas'ud pergi ke tempat yang tinggi di kota Mekah Saat tiba, ayah Fatima itu membuat garis dengan kakinya Garis itu dibuat untuk Ibnu Mas'ud Nabi SAW berpesan agar garis itu jangan sampai dilewati Jika Ibnu Mas'ud melanggar dengan keluar dari garis itu Bahaya akan menimpanya Ibnu Mas'ud pun menuruti Rasulullah SAW Walaupun ada rasa penasaran Rasulullah SAW berada di tanah lapang dan meninggalkan Ibnu Mas'ud Nabi SAW pun mulai membaca Al-Quran Suwabi Siti Khalidja itu pun dikerumuni makhluk halus yang tampak seperti awan yang menggumpal Jumlah jin yang mengelilingi Nabi Muhammad SAW sangat banyak Sehingga pandangan Ibnu Mas'ud terhalang Itulah yang membuat sahabat itu khawatir Saking khawatirnya Hampir saja Ia menghampiri Tapi ia ingat pesan Nabi untuk tidak keluar dari garis yang dibuat oleh Nabi SAW Ibnu Mas'ud juga sudah berpikiran untuk lari mencari bantuan para sahabat Untuk menyelamatkan Rasulullah SAW Rencana itu batal Karena ia mendengar suara tongkat Nabi Tapi Awan-awan yang mengelilingi Nabi SAW tak kunjung pergi Ibnu Mas'ud masih belum bisa melihat Rasulullah SAW kembali Ia memiliki keinginan untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan Rasulullah SAW Awan-awan yang mengelilingi Nabi SAW pun mulai pergi Sampai akhirnya subuh Barulah sebuah golongan jin itu meninggalkan Nabi SAW Saat Rasulullah SAW selesai Ibnu Mas'ud berkata Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang Tapi saya mendengar memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu Agar mereka duduk Untung saja rencana Ibnu Mas'ud untuk keluar meminta bantuan Diurungkan Para sahabat yang dari tadi khawatir pun langsung menghampiri dan berkata Kami kehilangan engkau Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah Namun kami tak menemukanmu Pada setiap tulang hewan yang disembeli secara syarih akan berisi pedu daging di tangan kalian Dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian atau jin Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi Janganlah kalian melakukan istinjak dengan tulang dan kotoran Karena itu Makanan saudara kalian dari jin Hadis Riwet Ahmad Tirmidhi Muslim Dan lainnya Karena jin Juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Jadi jangan heran Jika ada jin yang juga termasuk sahabat Hal ini Berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hazam Beliau berkata Allah telah tegaskan Bahwa ada beberapa jin yang beriman Dan mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW Sehingga mereka Juga sahabat dan orang-orang pilihan Terkait ini Syekh Hasan Ali Salman juga pernah ditanyai Mengenai ada tidaknya sahabat dari golongan jin Lalu beliau berkata Betul Ada sahabat dari golongan jin Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW Dengan berbagai kriteria yang diperselisihkan ulama Hubungan Rasulullah SAW dan jin Juga berjalan dengan baik Malahan Jin pernah membantu Nabi SAW berdakwa di Mekah Kala itu Nabi SAW mengajak orang kafir Kuraishi untuk beriman Tapi mereka tidak mau Hal ini diperparah karena patung-patung yang mereka sembah Bisa berbicara Karena setan masuk ke dalam patung Jin pun hendak membongkar hal tersebut Jin itu berkata Aku adalah anak keturunan jin Namaku Muhair bin Habar Aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh AS Aku bertempat tinggal di Bukit Tursina Tetapi Telah lama aku mengembarah Ketika aku pulang Aku mendapatkan istriku sedang menangis Sehingga aku menanyainya Ia menjawab Bahwa setan Musfir Telah berbuat dusta terhadap Nabi Muhammad SAW Apakah engkau tidak mengerti? Kemudian Aku mencari setan Musfir tadi Dan akhirnya aku menemukannya Di antara Bukit Safa dan Marwah Setelah aku menemukannya Lalu aku berkelahi dengannya Dan aku telah berhasil membunuhnya Setan Musfir itu berbentuk anjing Dan aku telah berhasil mematahkan kepalanya Ini bekas darah yang mengucur dari kepalanya Jin itu juga masuk ke dalam patung Dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman Da'wah Nabi Bukanlah semata kepada umat manusia saja Tetapi juga kepada seluruh alam Termasuk jin Ketika berda'wah kepada jin Rasulullah SAW Beberapa kali membuat para sahabatnya khawatir terjadi apa-apa Namun Nabi SAW Selalu pulang dengan selamat Tanpa kurang suatu apapun Sahabat beriman Apa yang akan kalian lakukan Jika ada di posisi sahabat Saat mendapati Rasulullah SAW Tidak ada Wallahu'aklam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati